Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Galap Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat kan? Lagi santai? Ya santai aja Kali ini kami akan memandu Anda dalam sebuah video singkat ini Untuk mengelilingi dunia Dan dunia yang kita kunjungi kali ini adalah negara Afrika Selatan Siapkan kopi dan bersandarlah Inilah Sisi Galap Dunia bersama negara Afrika Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terlepas dari berbagai penyebab dan persoalan Dalam kesejahteraan dan keadaan ekonomi ratusan juta orang di dunia 10% dari populasi dunia masih hidup dengan kurang dari 2 dolar per hari Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjebak individu, komunitas dan bahkan seluruh negara dalam kemiskinan Mencapai tingkat populasi yang berkelanjutan secara lokal dan global Membantu orang mencapai martabat dan standar hidup yang layak Yang mesti mereka dapatkan Setelah Afrika Selatan menghapus Apartheid dan membentuk pemerintahan baru Banyak yang berubah untuk kebaikan Penduduk kulit hitam mendapatkan lebih banyak hak dan peluang Dalam masyarakat yang lebih demokratis Tetapi tidak semua orang mendapatkan keuntungan dari situasi baru tersebut Kemiskinan warga Afrika Selatan baru adalah kisah beberapa keluarga kulit putih Yang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin Sebagai akibat dari perlakuan istimewa terhadap orang kulit hitam Yang dilakukan oleh pemerintah setempat Mereka dikenal sebagai orang kulit putih yang malang Sebuah kelompok yang hampir tidak pernah dibicarakan Tetapi jumlahnya meningkat pesat beberapa tahun yang lalu Dan mungkin juga sampai sekarang masih meningkat Mereka tidak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak bagi mereka Dalam video ini terkambarkan bahwa Sekelompok besar orang kulit putih hidup dalam kondisi yang menyedihkan Banyak dari mereka yang pahit dan sedih Mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah Yang pernah mereka bantu waktu dalam pemilihan Sebagian kecil dari penduduk kulit putih Afrika Selatan Hidup dalam kemiskinan yang serupa dengan banyak penduduk Kota Praja kulit hitam di negara itu Mereka bergula dengan masalah yang sama Bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka Mereka berani menjual jasa Jasa yang dimaksudkan disini adalah jasa jalanan atau jasa ranjang Debu merah di wilayah Hickford Afrika Selatan Menggantung seperti kabut di atas Monashville Satu jam di barat laut Jonasberg, anak-anak tidak menggunakan sandal di kaki Bermain dengan apapun yang mereka temukan Di depan gubuk tempat mereka tinggal Orang dewasa yang menganggur duduk di bangku di depan gubuk mereka Saat matahari panas mereka baru masuk ke dalam Hanya itu yang mereka lakukan tiap harinya Bagi banyak orang, kondisi kehidupan belum membaik Sejak negara itu mendeklarasikan Kesetaraan Undang-Undang pada tahun 1994 Laik Dufrit, pendiri proyek bantuan keluarga Afrika Selatan SAFRP mengatakan bahwa Kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki Ketidaksetaraan yang dipaksakan selama beberapa dekade Tidak memiliki tujuan yang diharapkan Kurang dari 10% penduduk Afrika Selatan berkulit putih Menurut sensus yang dilaksanakan 6 atau 7 tahun yang lalu Tepatnya tahun 2014 Dan kurang dari 10% orang kulit putih hidup dalam jenis kemiskinan yang ingin diatasi oleh SAFRP Jadi tidak mengherankan bila Dufrit mengatakan bahwa Ada sedikit kesadaran tentang masalah meningkatnya kemiskinan warga berkulit putih Sementara penduduk kulit hitam menerima semua perhatian dan bantuan dari pihak pemerintah Dufrit menjelaskan ada hampir 5.000 pemukiman informal orang kulit putih di seluruh Afrika Selatan Kekesalannya terhadap pemerintah tampaknya hanya dikalahkan oleh keinginannya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Dia mengatakan dia khawatir Afrika Selatan berjalan dengan cara yang sama seperti Zimwe Menyatu kepada kebijakan reformasi tanah Presiden Robert Mogul Yang telah membuat banyak orang kulit putih tanpa sumber pendapatan Setelah menyerahkan pertanian kepada kepemilikan kulit hitam Kesimpulannya adalah pemerintah Afrika Selatan bersikap pilih kasih dalam memberikan pelayanan Antar warganya yang berkulit hitam dan berkulit putih Hal ini menyebabkan meningkatnya kemiskinan bagi sekelompok kulit putih Sebuah lembaga yang peduli akan hal ini terus melakukan upaya untuk menyadarkan pemerintah Saran dari kami kepada pemerintah Afrika Selatan khususnya dari tim sisi galap dunia Berikan perhatian yang sama kepada warga negara baik kulit putih dan juga kulit hitam Jika tidak maka hal ini akan menjadi bom waktu bagi negara Anda Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini